Selamat datang, bapak, selamat datang, bapak, selamat datang, bapak. Bapak, selamat datang, bapak, selamat datang, bapak, selamat datang, bapak. Bapak, selamat datang, 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 bapak. Bupati juga menyampaikan, dalam menghadapi dinamika juga isu pendidikan di Kabupaten Banjar tentunya harus dilakukan dengan baik. Rasa kebersamaan dapat dirasakan untuk meraih kebersamaan dalam berbagai program di Kabupaten Banjar. Jadi kami sampaikan pada kesempatan ini kita menghadirkan beberapa bangunan, sarana-sarana juga pendidikan untuk bisa bermanfaat, bisa membedakan positif bagi pendidikan, baik guru, bangunan, anak. Betulnya beberapa juga kegiatan dilaksanakan apresiasi kepada para guru untuk bisa memberikan kemudahan dalam pelayanancritan. Dan tentunya kami juga rasa bersyukur kehadiran pekan-rekan Kompok Pimdar, pekan-rekan SKPT, kami pun menyampaikan dalam menghadapi tantangan pendidikan, juga menjadi isu pendidikan di Kabupaten Banjar, tentunya harus dilakukan dengan baik seperti itu. Karena Kabupaten Banjar waktunya keberadaan bisa terkuas, dan mudah-mudahan rasa kebersamaan juga bisa dirasakan dalam berkait keberhasilan adalah sebagainya program yang di Kabupaten Banjar. Pak Ingen, Pak, tadi kan Bia menyampaikan bahwa indeks pembangunan manusia di Kabupaten Banjar meningkat. Itu dari peringkat berapa keberapa, dan sekarang ada berapa mas yang diperlukan? Nah, kurang lebihnya dulu itu 10 ya, kalau nggak salah sekarang kan sudah angka 5 atau 6. Mungkin Pak Bukadis ya, karena indeks pembangunan manusia salah satunya pendidikan. Karena kita ketahui 3 tahun terakhir pandemi, sebelumnya beberapa indikator yang tercantum dalam indeks pembangunan manusia, pemerintah sendiri belum maksimal. Pada hari itu, 3 tahun terakhir sampai sekarang, kita memberikan arahan kepada seluruh kumpulan indeks pendidikan, dan juga sektor-sektor yang bermitra di pendidikan, untuk terus memberikan ruang untuk menekan indeks pembangunan kita bisa lebih baik lagi. Sementara itu, Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Banjar, Liana P. ini mengatakan, pembangunan dan rehab gedung sekolah ini merupakan agenda pemerintah daerah bidang pendidikan dalam upaya pemenuhan sarana dan prasarana. Ditambahkan, Liana, pembangunan yang telah dilaksanakan pada masa kepemimpinan Bupati dari tahun 2021 sampai 2023, rehabilitasi PAUD, SD, SMP, dan kestaraan sebanyak 384 ruang. Pembangunan ruang kelas baru dan ruang penunjang lainnya, seperti perpustakaan dan laboratorium, sebanyak 132 ruang. Dalam kesempatan tersebut juga diserahkan penghargaan kepada guru berprestasi oleh Bupati Banjar didampingi Bunda PAUD Kebupaten Banjar, disaksikan Porkofimda, beberapa kepala SKPD, camat, dan beberapa kepala sekolah serta sejumlah undangan. Tim Liputan Suara Banjar melaporkan. Selamat malam dan berkenan, Bunda PAUD Kebupaten Banjar.